selamat datang kembali dengan mike t digester jadi hari ini kita akan review osima jadi ini adalah osima 64 geracan ini yang part 13 lagi jadi yang kemarin itu saya dapat yang kebalik itu special edition lbbk limited online itu jadi ini saya beli lagi yang kuning jadi why saya beli osima lagi karena saya suka modelnya saya masih belum pernah punya fairlady jadi saya ingin punya fairlady yang sudah body kit seperti ini ini kan sudah body kit meskipun mobil aslinya tidak ada mungkin ada tapi tidak colorway ini jadi ini saya beli warna kuning karena saya suka warna kuningnya kuningnya bagus dan sebenarnya ada yang warna merah ini sama hako juga kayaknya ada di kemarin cuma saya belinya yang apa warna kuning ini karena menarik saja oke jadi seperti ini yang kita dapatkan dan tidak kebalik seperti kemarin ini beda seller ya guys ya untuk yang kemarin itu sudah apa namanya diberikan partial refund seller nya baik banget itu dikasih partial refund 100 ribu jadi saya dapat partial refund nya dan awalnya itu orangnya itu menawarkan untuk apa namanya replace barangnya dia ada lagi stock tapi saya bilang apa namanya partial aja lah daripada ribet kirim-kirim kembali jadi seperti ini box nya sama aja ya sama yang kemarin tidak ada bedanya langsung saja kita bahas untuk mobilnya oke kita buka dari pastor lebih dahulu base nya seperti ini tulisan berwarna silver LB Liberty Walk Fairlady Firelady Z ini kalau gini ini Fairlady padat sebenarnya saya masih agak agak tidak bisa berbeda dengan kedua mobil itu soalnya mirip-mirip jadi kita buka dari base dan this is the mobil this is the model ya oke as you can see the details looks good on this oke disini ada apa namanya lubang kunci ya guys tuh terus handle nya berwarna hitam nah ini dia terus ada spion kecil banget tapi ada spion nya kok dia masuk ke body gitu ya dan velg nya seperti ini oh keren apa namanya model nya keren banget terus ada alur nya rodanya oh bisa rolling meskipun seceper ini nanti kita lihat nanti kita lihat cabernya seberapa oke tuh dia segitu cabernya guys cabernya banget gila keren it's good i like it dan sebentar kita pinggirkan ini dan bisa kalian lihat roll bar yang belakangnya kursi itu berwarna merah ya guys ya ada detailing nya dan interior nya detail ya ada detail nya gitu meskipun cuma hitam tapi dia ada detail nya dan kita lihat ke depan depan ini hood nya wuh di ukir seperti itu keren banget velg nya kelihatan banget ya dan gak ada wiper wiper nya gak ada seperti biasanya dan ini dia kacanya mica bagus banget juga kacanya lampu lepannya dan ini lampu sen berwarna warna ini kiri kanan dan tengahnya ini lubang untuk untuk ke intercooler ya kayak biasanya lumayan mungkin oke yang sebelah sini gak ada bedanya sama yang situ bedanya ada apa namanya ini untuk pengisian bahan bakar dan gak ada bedanya yang lainnya jadi kita lihat ke belakang oke belakangnya seperti ini kacanya kecil banget kaca belakangnya ini kecil dan disini ada ductile kecil dan lampunya ini Mika makanya bagus untuk lampu belakangnya dan ada plat nomor ya semacam plat nomor mungkin nah ini dia disini tengah terus ada kenal potnya agak ke atas keren banget saya suka meskipun gak ada lubangnya ini pas penempatannya dan berwarna silver gak cuman hitam polos dan apa namanya ada dua baut dibawah base nya Made in China Ausima dan ini plastik ya base nya untuk detail nya cuman minim sport itu cuman gini aja simple oke jadi seperti ini review singkat ya untuk Ausima menurut saya ini bagus banget warnanya kuning dan jika kalian pengen ambil warang ini pantengin aja top pad kalian sebetulnya ada yang jual lagi dan untuk fairladin nya ini bagus ya saya belum pernah punya yang sebelumnya mungkin sebagus ini juga atau ada yang beda dari mobilnya silahkan komen dan itu saja review Ausima dari saya jika kalian menyukai video ini silahkan like, comment, dan subscribe dan see you on next video thank you for watching guys bye bye sub indo by broth3rmax